Amirul Hajj Indonesia Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kemarin melempar jumroh akobah. Amirul Hajj mengingatkan Jemaah Haji Indonesia untuk melontar jumroh sesuai jadwal dan berkelompok. Kepadatan luar biasa terjadi di wilayah Mina. Pada hari Minggu atau 10 Julhijjah, jutaan jemaah haji Indonesia melakukan prosesi jamrah atau lempar batu sebanyak 7 kali di Jamarat Mina. Salah satunya Amirul Hajj, Lukman Hakim Saifuddin yang memanfaatkan waktu sore untuk melontar jumroh. Tidak menunggu lemas di Bajami lokasi, Menteri Agama langsung melemparkan batu pada dinding jamarat sebagai simbolisasi mengusir setan. Dalam kesempatan itu, Menteri Agama juga memantau sejumlah titik pelayanan jemaah haji di tenda, termasuk sejumlah pos pelayanan kesehatan yang dibangun sepanjang rute lontar jumroh. Menurut Menteri Agama, jemaah haji Indonesia perlu waspada dalam melakukan prosesi jamarat secara berkelompok. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya kasus jemaah terpisah maupun tersasar ketika melempar jamrah. Tadi di jamarat kondisinya dalam kondisi normal, tidak terlalu padat, jadi suasananya sangat kondusif dan saya melihat adanya kelancaran arus pergerakan jemaah haji, tidak hanya Indonesia tapi juga seluruh jemaah haji yang menuju dan dari jamarat, lalu juga ketika dari jamarat kemari, ke tenda jemaah haji Indonesia juga kondisinya dalam kondisi yang baik. Dalam kesempatan melontar jamrah pertama, Amirul Khas bercengkrama dengan jemaah haji asal Yogyakarta terkait kepuasan pelayanan selama di Bina. Meski ada beberapa kendala, pelaksanaan jamarat hari pertama berjalan lancar. Pada hari kedua atau Senin hari ini, haji akan melaksanakan tiga kali lontar jamrah, yakni Ula, Wosto, dan Akoba selama 21 lemparan batu. Dari Bina, Agung Ulai Kiyarta, Ayu News melaporkan.